selamat menikmati positif 40 setelah minum obat dan beristirahat suhunya turun turun berarti turun 3 derajat selesius bisa kita tulis negatif 3 berapa suhu badan Andre saat ini berarti suhu saat ini suhu saat ini adalah suhu pertamanya 40 derajat selesius kemudian dikurang 3 derajat selesius sehingga suhunya 40 dikurang 3 adalah 37 derajat selesius selesai soal yang pertama kita lanjutkan soal yang kedua soal yang kedua seekor penyu berenang pada kedalaman 831 meter di bawah permukaan laut di bawah berarti kita tulis negatif 831 pada saat persamaan seekor burung pelikan terbang di atasnya pada ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut di atas berarti bisa kita tulis positif 9 nah disini pertanyaannya adalah berapa meter jarak antara penyu dan burung pelikan jarak berarti kita cari selisihnya nah selisih itu berarti dikurang berarti kita kurangkan antara negatif 831 dengan positif 9 bukmi akan menggunakan positif 9 nya dulu ya berarti kita tulis positif 9 dikurang negatif 831 oke nah disini negatif dengan negatif berjejer ya sapu ya sama itu positif kalau ada yang jejer berarti kita ubah menjadi tanda positif berarti karena negatif-negatif yang jejer jadi positif ya berarti tinggal 9 ditambah 831 sama dengan tinggal kita jumlahkan ya 840 meter untuk jaraknya oke lanjut soal berikutnya soal nomor 3 nah soal nomor 3 ini ditentukan operasi hitung bilangan ada A, B, C, D ya soalnya ada 4 kita kerjakan yang A dulu disini ini operasi hitung kurang dan kurang juga ada tanda yang jejer tidak? ada nah ini tanda yang jejer ya tandanya jejer berdekatan nah tanda yang jejer ini kita ubah dulu karena tanda yang jejer adalah sama sapu negatif dengan negatif sama itu positif berarti ini kita ubah menjadi positif nah ini tinggal kita tulis ulang 50 50 ditambah 46 dikurang 35 boleh langsung dengan 50 ditambah 46 dikurangi 35 juga boleh atau boleh juga menggunakan tabel kalau mau pakai tabel juga boleh positifnya ada 50 dan 46 negatifnya ada 35 kolom yang sama kita jumlahkan 0 tambah 6 itu 6 5 tambah 49 nah kemudian 96 dengan 35 yang kecil kita pindah nah 35 kita pindah ke sini karena ada yang pindah berarti kita kurangi 6 dikurangi 51 9 dikurangi 36 jawabannya positif ya karena ada di kolom positif berarti disini sama dengan 61 oke lanjut soal berikutnya oke untuk bagian B perhatikan dulu untuk bagian B ini ada tanda yang jajat tidak ada ya yang belakang nah tandanya positif dengan negatif berarti B ini ya beda ya beda berarti kita tulis disini negatif angka-angkanya tinggal kita tuliskan ulang nah ini dari depan oke 27 negatif nah tinggal kita tuliskan seperti ini kemudian boleh langsung kita masukkan ke dalam tabel positif dan negatif 27 itu negatif berarti kita tulis di kolom negatifnya 27 kemudian 39 positif berarti kita tulis di kolom positif 40 negatif berarti tulis di kolom negatif di kolom yang sama tinggal kita jumlahkan 7 tambah 0 7 2 tambah 4 6 67 dengan 39 mana yang kecil yang kecil adalah 39 berarti kita pindahkan ke sini 39 karena pindah berarti kita kurangi 7 kurangi 9 tidak bisa berarti pinjam depannya 17 kurangi 9 8 6 dipinjam 1 tinggal 5 5 dikurangi 3 28 28 ini apa? karena ada di kolom negatif berarti 28 ini adalah negatif berarti jawabannya negatif 28 oke kemudian untuk bagian yang C bagian yang C hati-hati di sini ya anak-anak karena di sini ada operasi hitung ada penjumlahan ada penjumlahan ada pembagian ada perkalian nah mana urutan yang harus dikerjakan yang harus dikerjakan adalah kerjakan dulu di sini berarti kerjakan dulu untuk pembagiannya berarti ini kita kerjakan dulu nah kita lihat tandanya dulu 465 itu negatif 31 positif tandanya beda berarti beda ya beda negatif kita harus dikerjakan negatif baru kita bagi 465 kita bagi dengan 31 4 bagi 31 tidak bisa 46 bagi 31 dapat 1 ya 1 kali 31 31 3 kali kita kurangi oke nah 155 dibagi 31 dapat 5 ya dapat 5 pas berarti di sini 0 berarti hasilnya ini ya 15 kita tulis di sini 15 nah tinggal yang depan kita tulis ulang 341 ditambah ini kita kurung kali negatif 42 ada penjumlahan ada perkalian mana dulu yang harus dikerjakan yang harus dikerjakan tentu adalah perkaliannya dulu lihat tandanya dulu ini negatif ini negatif berarti sapo sama itu positif tulis dulu positifnya biar nanti tidak lupa ya tinggal kita kalikan 15 dikali 42 5 kali 2 10 1 kali 2 2 tambah 1 3 5 kali 4 20 1 kali 4 4 tambah 2 6 oke ya di sini nah tinggal kita tulis hasilnya ini tinggal kita tulis ke sini 630 nah yang di depan karena ini sudah positif tidak usah ditulis ulang langsung kita tulis angkanya saja nah ini tinggal kita jumlahkan berapa 630 ditambah dengan 341 oke 970 1 jawabannya ya teman-teman ya oke kita bisa lanjut ya kita lanjut ke berikutnya berikutnya untuk soal yang bagian D bagian D ini perhatikan di sini ada tanda kurung ya teman-teman ya nah kemudian ada penjumlahan ada perkalian ada kurung penjumlahan perkalian mana dulu yang dikerjakan yang dikerjakan adalah yang dikurung dulu ini kita kerjakan dulu 234 dikurangi 681 boleh gunakan tabel ya supaya tidak salah supaya lebih teliti 234 itu positif 681 negatif mana yang besar 600 ya tentunya nah berarti yang ini pindah 234 nya pindah karena ada yang pindah berarti kita kurangi nah 11 dikurangi 4 berapa teman-teman 7 ya ini dipinjam 7 dikurangi 3 4 6 dikurangi 2 4 hasilnya negatif karena ada di kolom negatif nah ini hasilnya tinggal kita tulis ulang disini negatif 447 tulis ulang ya ditambah negatif 34 dikali 21 oke mana lagi yang dikerjakan ada penjumlahan ada perkalian kerjakan dulu perkaliannya ini negatif ini positif beda tandanya beda itu bene beda negatif berarti kita tulis tandanya dulu negatif nah tinggal kita kalikan 34 dikali 21 4 x 1 4 3 x 1 3 4 x 2 8 3 x 2 6 tinggal kita jumlahkan 4 11 7 kita tuliskan disini oke kita kurung ya supaya tidak bingung tinggal kita tulis disini tanda tambah oke yang depan kita tulis ulang nah disini ada tanda yang jejir kalau ada tanda yang jejir kita ubah dulu menjadi satu tanda positif negatif beda bene bene berarti beda negatif ya nah berarti tinggal kita tulis ulang seperti ini nah kemudian disini negatif dengan negatif kalau memakai kolom juga boleh ini positif ini negatif negatif berapa 447 dengan 714 karena di kolom yang sama berarti tinggal kita jumlahkan 7 tambah 4 11 456 7 tambah 4 11 lagi berarti ketemu negatif ya karena di kolom negatif 1161 ini negatif ya teman-teman ya negatif 1161 itu untuk soal bagian D kita lanjutkan untuk soal keempat keempat nah ini soal keempat ya teman-teman ya ada seorang tukang penggali sumur ini menggali sumur hingga kedalaman 13 meter nah 13 meter di bawah permukaan tanah berarti kita tulis negatif 13 setelah lubang sumur jadi tukang tersebut diminta membangun tembok pembatas sumur setinggi 1 meter berapa jarak antara bagian tembok atas dengan tembok bawah kalau kita gambarkan seperti ini anggaplah ini sumur nah disini kedalamannya adalah negatif 13 meter ya atau 13 meter nah disini tembok pembatasnya adalah 1 meter jarak itu selisihnya berarti kita kurangkan 1 meter kita kurangkan dengan negatif 13 ini tandanya jejer berarti kita ubah 1 meter ditambah dengan 13 meter sama dengan 14 meter ya kalau udah digambar jelas jaraknya ini berarti tinggal 13 ditambah dengan 1 oke berikutnya yang terakhir nomor 5 untuk yang terakhir nah untuk nomor 5 disini silvie silvie sebuah tangga di rumah silvie ada 18 anak tangga silvie dan risma berada di anak tangga ketujuh dari bawah ketujuh dari bawah jadi kalau tangganya begini anggap aja yang paling bawah ini 0 berarti dia ada di 7 1 2 3 4 5 6 7 disini ya berarti kita bisa tulis positif 7 kemudian naik lagi 9 tangga berarti kita tulis positif 7 naik lagi naik berarti apa positif ya positif 9 karena silvie menjatuhkan bonekanya mereka harus turun 5 tangga turun berarti negatif 5 untuk mengambilnya berada di anak tangga keberapa posisi mereka saat ini nah berarti tinggal 7 ditambah 9 berapa 7 ditambah 9 boleh langsung dijumlahkan 7 tambah 9 16 dikurangi 5 11 mau pakai tabel boleh positif negatif 7 positif 9 positif 5 nya negatif kolom yang sama tinggal dijumlahkan 16 16 sama 5 yang kecil 5 berarti 5 nya pindah ada yang pindah berarti dikurang 16 kurangi 5 11 oke jawabannya 11 ya jadi ada di posisi anak tangga ke 11 seperti itu teman-teman semoga bisa membantu penghamuan teman-teman semua ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati